Intro Nama model sekaligus sosialita Hongkong Abi Choy tengah ramai menjadi perbincangan Dia menjadi korban pembunuhan dan mutilasi oleh mantan suami dan keluarganya Abi Choy dilaporkan hilang pada hari Selasa, kemudian pada hari Jumat bagian tubuh Abi Choy tanpa kepala ditemukan di sebuah rumah di desa Lung Mei Distrik Taipo, pinggiran kota Hongkong Kemudian pada hari Minggu, polisi Hongkong dilaporkan menemukan apa yang mereka yakini sebagai kepala Abi Choy bersama dengan beberapa tulang rusuknya di sebuah panci sup Menurut Mothership, ketika polisi pertama kali menemukannya pada tanggal 24 Februari panci sup dalam kondisi hampir penuh dan ada daging cincang di dalamnya Saat itu pihak berwenang hanya bisa memastikan bahwa ada jaringan manusia di dalam panci sup tersebut Apa yang menimpa Abi Choy membawa ingatan publik pada sejumlah kasus mutilasi yang mengerikan Dirangkum dari berbagai sumber, berikut adalah 5 kasus mutilasi paling mengerikan di dunia Masyarakat Indonesia tentu tidak asing dengan nama Rian Jombang atau yang memiliki nama asli Ferry Idham Henyansyah Rian Jombang membunuh 11 orang di Jakarta dan Jombang pada tahun 2006 hingga 2008 Dimana satu diantaranya dimutilasi Tidak hanya ekonomi dan cemburu, aksi kejirian Jombang disebut juga didorong oleh trauma masa kecilnya Dimana dia kerap jadi korban kekerasan ibunya Kebenciannya terhadap sang ibu kemudian disalurkan lewat hasrat membunuh Rian Jombang difonis mati oleh Hakim PN Depok dalam sidang putusan pada Senin 6 April 2009 Seorang nenek asal Rusia, Tamara Sanssonova merupakan pelaku pembunuhan berantai Aksi biadabnya berlangsung selama 15 tahun Salah satu korban pembunuhan yang dihabisi Tamara yang dijuluki Granny Reaper dan Baba Yaga Adalah Valentina Ulanova, teman satu unit di apartemen Pemicu pembunuhan itu disebut sangat sepeli Yakni karena cangkir yang belum dicuci di wastafel Karena kesal, Tamara meracuni Valentina dengan obat penenang sebelum akhirnya melakukan mutilasi Tamara yang berusia 68 tahun ketika ditangkap Dikaitkan dengan 12 kasus pembunuhan lain di St. Petersburg Semua korbannya dimutilasi dan ditinggalkan begitu saja di taman sekitar St. Petersburg Detektif juga mengungkapkan bahwa Tamara mungkin telah memasak dan memakan sejumlah bagian tubuh dari korbannya Sebuah laporan pengadilan juga menemukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri forensik Tamara menderita penyakit mental kronis yakni skizofrenia paranoid Pembunuhan terhadap Elizabeth Short bermula ketika jasadnya ditemukan dalam kondisi terpotong-potong di pinggir jalan Oleh seorang ibu rumah tangga bernama Betty Bersinger di Los Angeles Namun tidak ada darah sedikitpun pada potongan-potongan jasad Short Menunjukkan bahwa itu telah dibersihkan sebelum dibuang di lokasi tersebut Pihak kepolisian mengidentifikasi jasad tersebut lewat autopsi yang dilakukan sehari setelahnya Tanda di tubuhnya menunjukkan bahwa ia telah diikat dan disiksa Sementara penyebab resmi kematiannya adalah pendarahan otak dan shock berat Ketika berita tentang pembunuhan short beredar Berbagai surat kabar mulai menyebutnya sebagai Black Dahlia Sebagian besar alasannya karena rambut hitamnya yang mencolok Dan pakaian hitam yang dikenakan pada hari dimana ia dibunuh Pada tanggal 24 Januari tahun 1947 Sebuah amplop mencurigakan dikirimkan kepada tim penyelidik Paket itu berisi clipping koran bertuliskan Ini barang milik Dahlia Di dalam amplop itu juga terdapat akte kelahiran short Kartu nama, foto, nama yang tertulis di selembar kertas dan buku catatan alamat Pihak berwenang meyakini bahwa surat itu dari pembunuh short Polisi pun menghubungi sekitar 75 pria dari buku catatan yang diterima lewat amplop isterius Namun mayoritas pria tersebut mengaku hanya mengenal short secara singkat Mengingat bahwa tubuh short dipotong sangat presisi Pihak berwenang menduga seorang di bidang medis bisa jadi merupakan pembunuhnya Pada tanggal 22 Agustus 1998 Hanya satu hari setelah ulang tahunnya Sutomo menculik seorang anak perempuan yang bernama Marikono saat ia sedang bermain di rumah seorang teman Ia membawanya ke sebuah hutan Keduanya duduk di dalam mobil sebelum akhirnya Mari tewas dicekik oleh Sutomo Dalam menjalankan aksi kejinya tersebut Sutomo menargetkan anak perempuan berusia antara 4 dan 7 tahun Sutomo akan berkeliling di prefektur Saitama dan Tokyo Menculik anak perempuan yang terlihat cocok Memanipulasinya atau memaksanya masuk ke dalam kendaraan Untuk kemudian dibawa ke lokasi terpencil Dibunuh dengan cara dicekik dan kemudian dimutilasi Bermaksud meninggalkan jejak Sutomo akan melakukan panggilan telpon diam-diam ke keluarga korbannya Beberapa keluarga menerima kartu pos dan potongan surat dari majalah Untuk membentuk kata-kata samar terkait pembunuhan anggota keluarga mereka Setelah membunuh korbannya Sutomo juga melakukan tindakan nekrofilia atau perilaku seksual terhadap mayan Sutomo menyimpan pakaian dan bagian tubuh korbannya bak piala Yang dia sembunyikan di dalam lemarinya Sutomo pun melakukan hal yang sama kepada korban selanjutnya Hingga akhirnya terdapat lima korban Sejak aksi pertamanya pada tahun 1988 Dan korban terakhirnya pada tahun 1989 Kisah pembunuhan yang terjadi di Cleveland masih menarik perhatian banyak orang hingga saat ini Dari tahun 1935 hingga tahun 1938 ditemukan 12 mayat yang dibuang di daerah Kings Bariran Korban yang ditemukan terdiri dari 7 laki-laki dan 5 perempuan Sebagian besar dari para korban merupakan gelandangan, pelacur, dan orang-orang yang hidup di ujung tanduk semasa Great Depression Jasad-jasad tersebut ditemukan tanpa kepala Sementara yang lainnya ditemukan tanpa sejumlah anggota badan Ini merupakan kejahatan paling mengerikan dalam sejarah Cleveland Pihak berwenang menginterogasi sekitar 9.000 lebih orang selama penyelidikan untuk menemukan pelaku pembunuhan Kasus tersebut menjadi penyelidikan terbesar dalam sejarah Cleveland Oke guys, sekian rangkuman dari kami tentang 5 kasus mutilasi paling mengerikan di dunia Bagaimana menurut Anda? Like dan komen jika Anda menyukai video ini Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya dari kami Terima kasih telah menonton!